Di pasar tradisional Pak Bayeng-Bayeng Makassar, Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menanyakan langsung ke pedagang terkait ketersediaan dan harga sejumlah komoditi. Dari hasil peninjauan sejumlah harga bahan pokok dianggap masih stabil. Harga bawang merah, daging ayam, dan telur yang sempat naik di awal bulan Ramadan kini mengalami penurunan. Sementara harga daging sapi dan minyak kita tetap stabil. Menurut Andi Sudirman Sulaiman, stabilnya harga bahan pokok dan stok yang cukup jelang lebaran. Masyarakat diimbau agar tidak panik baying dan membeli sejumlah bahan pokok sesuai dengan kebutuhan. Sudah mulai turun, kemarin itu sempat terjadi kenaikan 531 rak, sekarang sudah 50. Kalau yang kecil juga, yang kecil kemarin harga 50, tapi sekarang sudah 47. Kalau pasokan sendiri bagaimana? Tetap seperti dulu. Kalau biasanya mengambil seribu rak dalam satu minggu, biasa juga kembali seribu rak satu minggu. Alhamdulillah justru ada beberapa harga yang turun, seperti ayam turun per kilonya tadi jadi 26 ya. Per kilonya, tadinya juret cabai juga, bawang juga turun dari 36 biasanya tipe 5 jadi 32 tadi kalau tidak salah atau berapa. Kemudian minyak juga, masih ada minyak kita yang Rp14.000. Harga relatif baik dan insya Allah kita bisa agak terkendali dengan harga yang stabil seperti ini agak bagus.